Oke halo selamat pagi siang sore dan malam Nah untuk tema hari ini adalah Kenapa ikan siklid Afrika Itu jarang diminati Oleh orang awam ya Jadi orang awam ini maksudnya orang yang Baru terjun Ke dunia Aquarium ya Atau dia ini baru menyukai ikan hias Maksudnya jadi orang awam itu Adalah orang yang Belum paham tentang ikan hias Khususnya Ikan siklid ya Nah ikan siklid dari Afrika Ini Mempunyai keunikan ya jadi Warnanya itu sangat Bagus seperti ikan laut karena Memang dulunya itu Di danau tanggaika Atau danau malawi itu adalah Lautan di masa Di zaman purba dulu Nah akhirnya ketika Menjadi daratan Si danau nya itu Berubah menjadi air tawar ya Maksudnya danau yang Dulunya itu adalah lautan Kemudian menjadi daratan Nah tersisa danau tanggaika Malawi dan satu lagi saya lupa namanya Nah itu Airnya itu berubah menjadi air tawar Otomatis ikan-ikan yang Dulunya itu Hidup dari Di air arsin Menjadi Beradaptasi Untuk hidup di air tawar Salah satunya adalah ikan siklid dari Afrika ini Selain itu juga ada ubur-ubur ya Ubur-ubur Kemudian Macem-macem Yang nantinya beradaptasi menjadi Bisa hidup di air tawar Maksudnya Nah Ikan ini mempunyai keunikan tersendiri ya Jadi warnanya itu sangat bagus Kemudian ada penggemarnya juga Komunitasnya juga Yang menyukai ikan tersebut Nah masalahnya bagi orang awam Ikan siklid ini tidak terlalu diminati ya Maksudnya Tidak terlalu disukai Karena ada beberapa faktor Karena mereka belum paham cara merawatnya Nah saya akan sebutkan beberapa faktor Yang menyebabkan ikan siklid Afrika ini Kurang diminati oleh orang awam Nah sifat yang pertama adalah Sifatnya yang sangat teritorial ya Jadi ikan siklid Afrika ini Terkenal dengan sifatnya yang teritorial Terutama untuk jenis-jenis ikan Bunah ya Seperti ikan Niasa Jowani Yang siklid yang murah-murah itu Lemon Snow White itu adalah siklid yang Karakternya sangat agresif Nah biasanya kan orang membeli itu Orang awam kan membeli itu Pada saat ukuran kecil Kemudian ketika digabung dengan gupi Menyerang ikan gupi Ketika digabung dengan ikan molly Menyerang ikan molly Kemudian ketika digabung ikan Yang karakternya pendamai Semuanya diserang Jadi ikan ini sangat agresif ya Apalagi ketika sudah matang Induk Umurnya itu sudah matang Gunat ya Sudah siap kawin Atau siap Diding itu Lebih galak lagi Nah otomatis itu membuat Para Orang awam itu Yang baru-baru mencoba untuk memelihara ikan Itu jadi kapok untuk Membeli ikan tersebut Akhirnya ikannya itu ada yang dibuang di selokan Dikasihin ke Sebagai makanan predator Ada yang dikasihin ke orang Jadi Itulah penyebab Kenapa Salah satunya Kenapa ikan siklit Afrika ini Tidak terlalu digemari Oleh orang awam Nah yang kedua adalah Warnanya yang Kurang bagus Saat Usia muda Jadi contohnya seperti ini kan Ini ikan siklit Jenis Aulonokara ya Jadi dia ini Ketika masih muda Dia warnanya tidak bagus Warnanya hanya Seperti ikan mujar itu Keabu-abuan Dan juga yang Warnanya bagus itu Hanya ikan yang jantan Seperti ini contohnya Ini sudah Mutasinya sudah bagus Sebenarnya ini Dominan jantan Tetapi warnanya belum mutasi ya Nah oleh orang awam itu Yang pertama Beli Yang pertama ingin membeli ikan ini Dia ini tidak Pasti tidak tertarik Ketika melihat ikan ini Seperti ikan yang Yang abu-abu kayak gini kan Karena dikiranya ini Ikan mujair Jadi warnanya tidak terlalu menarik Padahal nanti ketika dibelihara Beberapa tahun lagi Dikasih makan yang bagus Nanti warnanya akan Berubah menjadi bagus Tetapi kan kadang orang awam itu kan Tidak sabar untuk Memiliki kan bagus Dan mereka juga Ingin memiliki ikan yang bagus Dengan harga yang murah juga Padahal itu tidak mungkin ya Jadi yang terjangkau itu Biasanya ikan-ikan yang warnanya Masih pudar Masih belum Memunculkan warna Yang sangat indah ya Jadi Biasanya mereka ingin membeli Langsung yang bagus Dan itu tidak mungkin Kemudian Ingin membeli Yang harganya murah Mereka tidak mau juga Karena warnanya Tidak sebagus Yang ikan yang harganya mahal Artinya Mereka tidak jadi Membeli ikan tersebut Dan malah memilih ikan yang lain Yang Warnanya lebih Mencolok Dan harganya murah Misalnya seperti pelati koral Yang warnanya merah Itu kan Itu kan pasti orang suka Ikan-ikan yang warnanya murah Kemudian ikan-ikan Gupi cendolan Yang corak-coraknya bagus Nah itu kan lebih Mencolok Warnanya Daripada ikan yang masih Belum mutasi Seperti ini kan Nah Nah kemudian Tidak Yang ketiga itu adalah Si orang awam itu Dia itu tidak bisa Menggabungkan ikan Jadi maunya itu Ikannya digabung-gabung saja Misalnya ikan yang Seperti ini kan Ikannya karakternya adalah Semi-agresif Dia ini Bagusnya Digabung dengan ikan Yang karakternya juga Semi-agresif Jangan digabung dengan ikan Yang karakternya agresif Atau yang pendamai Karena nanti akan Terjadi huru arah Dan bisa menyebabkan Kematian Yang misalnya ikan ini Saya masukkan ikan niasa Pasti si niasa itu Akan jadi dominan banget Akan mengejar-ngejar Jadi Orang yang masih awam Itu kan biasanya Tidak paham itu Asal gabung-gabung Kemudian ikannya Bakuhantam disini Akhirnya malah Stres sendiri Yang nonton itu Yang Rencananya kan Buat refreshing Nonton ikan Malah Disini ikannya Saling bakuhantam Misalnya saya masukkan Ikan niasa Atau ikan yang Karakternya galak ya Jawani atau apa Nah pasti ini kan kalah Si Alonokara ini Nah pasti akan terjadi Bakuhantam Bakuhantam Akhirnya mereka sebel Si orang awam itu Akhirnya mereka Bisa membuang Ikan tersebut Atau nanti Mengganti ikan yang Ikan siklit Siklit ini Menjadi Ikan yang Karakternya lebih Tenang Lebih santai ya Seperti ikan Maskoki atau apa Nah bisa dilihat Disini kan ikannya Saling Kejar Keceran Tapi ini Masih dalam Batas Aman Karena kita Bisa Mengontrol Populasinya Nah populisanya Populasinya Ini sangat seimbang Disini saya isi Kalau tidak 8 10 Jadi Si dominan ini Dia tidak akan Apa ya Tidak akan menyerang Satu target Aja Pasti dia akan Menyerang beberapa Target Jadi yang jadi Korban bulian itu Tidak hanya Satu dua ikan saja Tetapi semuanya Bisa jadi korban bulian Dan mereka aman Karena Si ikan ini Bisa istirahat dulu Istirahat sebelum Dibully kan Istirahat dulu Nanti dikejar lagi Istirahat lagi Si dominan Kejar yang lain Ya ikan yang Masih Kalahan itu Yang Sering dikejar Kejar itu Santai-santai dulu Jadi ini aman Nah biasanya Kalau orang yang Masih awam itu kan Beli ikan Siklet itu kan Hanya dalam jumlah Dikit Misalnya Aquariumnya itu Kecil Kemudian dikasih Ikan yang Jumlahnya Satu atau Tiga ekor Ikan siklet semua Misalnya Ikan Niasa Atau Ikan Alonokara Misalnya Nah pastikan Saling kejar-kejaran Terus Apalagi jumlahnya Sangat sedikit Pasti nanti Ada yang mati Jadi seperti itu Nah jadi Kalau memeliharaan Alonok Bukan Alonokar Apa Ikan siklet Afrika itu Pastikan Tanknya itu Lebar ya Lebar dan Intinya itu Kalau menurut saya itu Minimal adalah 60 cm Ya 60 cm itu Bisa dibelihara Untuk Sekitar 8-10 ekor Ikan siklet Kemudian dikasih Tempat sembunyi Ini masih kurang ya Harusnya dikasih Batu-batu Apa Pot-pot itu Biar nanti Bisa lebih Sembunyi Atau pipa-pipa Nah jadi Nanti akan aman Dan tercipta Keharmonisan Di dalam Aquarium ini Jadi Seperti itu Nah kenapa Saya bahas ini Karena Saya dulu pernah Berternak ikan Siklet Dan yang Menyebabkan Bukan dan yang Menyebabkan apa Dan Susahnya itu Ketika kita akan Menjual Jadi menjual itu Pada awal-awal itu Kan masih Penggemar ikan siklet Itu masih sedikit Karena di daerah saya Itu masih Belum Orang-orang itu Belum paham Tentang ikan Ikan siklet Jadi masih termasuk Ikan baru Nah berbeda mungkin Dengan yang Di tempat lain Yang memang Di kota besar Yang memang Mungkin sudah ada Komunitasnya Yang memang Sudah ada Penghobinya Penghobi Yang memang Spesialis Atau fanatik Dengan ikan siklet Tersebut Nah itu Sangat Susah untuk Menjualnya Karena orang-orang Yang ada di tempat Saya ini Rata-rata Masih awam Mereka bertanya Kok ini Warnanya Burem ini Harganya kok Bisa segini Nah Kemudian dijelasin Oh ini Nanti bisa mutasi Kemudian warnanya Menjadi bagus Yang jantan Terutama Kemudian Kenapa ini Kok berantem terus Nah kita jelasin Oh ini karena Ikannya terlalu dikit Coba ditambah ikannya Coba ditambah Tempat sebunyi Kemudian tanknya Coba dibesarin Nah Akhirnya Berlahan-lahan juga Karena Diedukasi terus Akhirnya Berlahan-lahan juga Banyak juga Yang mengemari Dari awam itu kan Banyak juga Yang mengemari Yang awalnya Tidak suka Memelihara ikan Siklet Karena Mungkin Karakternya yang Sangat Seagresif Atau semi-agresif Kemudian mereka Jadi menyukai Dan Menjadi kecanduan Akhirnya koleksi Macem-macem Siklet Afrika terutama Ya Siklet Misalnya Jenis-jenis Alunokara Warna-nya Macem-macem Kemudian yang Jenis guna Kemudian yang Ikan-ikan lain Seperti Jewel Red Jewel Misalnya Kemudian Nentinen Macem-macem Ada lagi Apa itu Yang Jentral Siklet Dan sebagainya Saya lupa Namanya Jadi Karena ada Banyak sekali Jenisnya Oke Sampai Disini saja Jadi ini Hanya merupakan Sharing Pengalaman Jadi Mengapa Orang awam Itu Tidak Menyuka ikan Siklet Afrika Terutama Siklet Afrika Yaitu Karena Karakternya Yang Itu tadi Yang Nah Kejar-kejaran Seperti ini Tetapi Ini dalam Tahap aman Ada juga Yang sampai Kejar-kejaran Terus kemudian Baku Antam Dan Ada yang Mati Nah itu Yang membuat Mereka Tidak Menyukai Itu Tetapi Kalau kita Beri edukasi Misalnya Cara Apa Menyatukannya Misalnya Kalau ikan Jenis-jenis Seperti ini Ya Sebaiknya Digabung Dengan Sesama Jantan Agar Nanti Tidak Kalau ada Betina Kan Nanti Mereka Jadi Birahi Dan Semakin Galak Lagi Kemudian Aquariumnya Harus Yang Agak Luas Kemudian Harus Ada Tempat Sembunyi Biar Mereka Bisa Lari-lari Kemudian Ikannya Juga Harus Dikasih Banyak Nah Nanti Mereka Akan Paham Itu Dan Pasti Mereka Akan Kecanduan Juga Siklit Itu Ternyata Bagus Ternyata Cantik Ternyata Gampang Dirawat Dan Sebagainya Dan Nanti Akan Apa Ya Akan Menguntungkan Juga Bagi Para Penjual Misalnya Penjual Pakan Ikan Siklit Peternak Ikan Siklit Dan Sebagainya Karena Semakin Banyak Penghobi Ikan Siklit Oke Sampai Disini Saja Selamat Pagi Siang Sore Dan Malam